Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita Yang pernah berzina, yang pernah menong kamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam Yang banyak dosa, yang kotor, hina, dinah Allah bilang, ya ibadih hambaku, gitu Lembutnya panggilan Allah kepada kita Allah gak mengalami, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina Enggak, Allah bilang, kul ya ibadih alladina esrofu ala anfusih Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya Lembut sekali masa Allah Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam, di malam hari, tidak ada yang melihat Kecuali Allah kemudian cuma satu malaikat yang mencatat Jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita Berkali-kali Musa itu larinya ke Allah Larinya ke Allah, larinya ke Allah Ada masalah sedikit, Robbi Ada masalah sedikit, Ilahi Ada sedikit masalah, Ya Allah Terus saja gitu Makin banyak masalah, makin dia lari ke Allah Makin dia lapil, makin dia mendekat ke Allah Makin dia merasa beban, hidupnya makin berat, makin dia sering sujud Kemana lagi kita mau lari kalau bukan kepada Allah Adakah yang menyambut kedatangan hamba-hamba yang lemah lebih baik daripada sambutan Allah Adakah yang lebih sabar mendengar curhat hamba-hambanya daripada sabarnya Allah mendengar curhat kita Ini intinya adalah Jangan panik, jangan berlebihan dalam menyikapi ketentuan Allah Karena yakin Allah tidak pernah menginginkan bagi hambanya Illa khairan kecuali kebaikan Allah tidak pengen keburukan bagi hambanya Tidak pernah pengen kesusahan bagi hambanya Allah sendiri yang bilang Allah pengen kemudahan untuk kalian Tidak pengen kesusahan untuk kalian Jadi kita yakin Kalau ada yang masalah dalam hidup kita Wah, bukan Allah mau mencurangi saya Tenang aja dulu Bilang, la'allahu khairan Udah bukan ada kebaikan Selamat menikmati